Unrivalet Medicine God Season 66 Bab 661 Tampil Penjelasan Di Fast Heaven Pagoda, 20 hari berlalu dalam sekejap. Dalam 20 hari ini, Ye Yuan mengandalkan Heaven's Earth Nether Milk untuk berhasil menembus dua tingkat berturut-turut, akhirnya menembus ke Laut Jiwa tingkat ke-6. Selama dia memiliki energi esensi yang cukup untuk mendukung, terobosan Ye Yuan hanya akan mengikuti sebagai hal yang biasa. Tapi Heaven's Heart Earth Nether Milk yang dikeluarkan Ye Yuan juga agak besar. Energi esensi yang dia butuhkan untuk menerobosnya terlalu mengerikan. Apakah kamu ingat semua yang saya katakan? Kata Long Teng. Ye Yuan menatap Long Teng dengan tatapan aneh dan berkata, senior benar-benar akan melalui upaya yang melelahkan. Anda sudah mengatakan ini banyak. Jika saya tidak memukul orang itu ke kepala babi, bukankah saya akan mengecewakan Anda terlalu banyak? Long Teng tidak memiliki niat untuk merasa malu. Dia tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, hahaha, yang aku inginkan adalah kalimatmu ini. Kali ini Long Teng keluar, Ye Yuan menemukan bahwa temperamennya berubah drastis, sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa orang itu pendiam dan sabar. Orang bisa mengatakan bahwa Long Teng juga tidak ingin membunuh Raja Naga itu. Hanya memendam pikiran untuk memukul dan mempermalukan pihak lain. Sayangnya, Ye Yuan menjadi penjahat sewaannya. Tentu saja, terlepas dari apakah Ye Yuan mau atau tidak, dia, reman bayaran ini, tidak bisa melarikan diri. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Ye Yuan baru saja keluar dari pagoda Fast Heaven dan mendengar raungan nyaring dari luar rumah. Pencuri kecil Ye Yuan, bergeserlah di luar untuk Tuan Naga ini. Manusia biasa benar-benar berani berpura-pura sebagai Tuan Naga. Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Ye Yuan meninggalkan rumah tetapi kebetulan menabrak Siong San. Ketika Siong San melihat Ye Yuan, dia sangat terkejut sehingga rahangnya hampir menyentuh tanah. Kamu, kamu menerobos, dua batas kecil. Menembus dua batas kecil semalam. Ini, ini benar-benar menantang surga. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak menjelaskan apa-apa. Hal-hal semacam ini, semakin dijelaskan, semakin membingungkan. Mungkin juga membuatnya menjadi misteri. Ye Yuan datang keluar rumah dan melihat seorang pria muda dengan pakaian biru. Dia berkata dengan tenang, dari mana anjing ini berasal. Menggonggong kesal di pagi hari dan mengganggu mimpi indah orang. Pemuda pakaian biru mendengus dingin dan berkata, aku bertanya-tanya seperti apa dia, untuk benar-benar berani menyamar sebagai nama Dragon Lord. Ternyata itu hanya pemula Ruki TR4. Aku akan memberimu satu kesempatan. Berlutut sebelum Tuan Naga ini, dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Wajah Ye Yuan mengungkapkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba dan berkata, jadi, kau generasi ini V. Sebelumnya, aku terus mendengar bagaimana Dragon Lord setiap generasi adalah pahlawan dunia. Melihatnya hari ini, itu benar-benar membuatku terlalu kecewa. Wajah Tuan Naga gelap, dan dia berkata dengan suara serius, bagaimana Tuan Naga ini, tidak terserah kamu, sampah semacam ini, untuk berkomentar. Melihat penampilanmu, kamu tidak berencana memberikan naga ini Tuan Akun. Ye Yuan berkata dengan dingin, ingin aku memberikan akun, tentu. Itu harus melihat apakah anda memiliki kemampuan itu. Heh, benar-benar tidak menangis sampai kamu melihat peti mati. Karena itu yang terjadi, aku akan mengirimmu pergi. Tuan Naga tidak mengatakan sepatah katapun. Tekanan naga yang keterlaluan langsung meletus, benar-benar menakjubkan. Keributan dua orang itu begitu hebat sehingga sudah ada cukup banyak anggota Dark Vientiger Clan yang berkerumun sejak lama. Meskipun klan Harimau Dark Vient memiliki garis keturunan binatang surgawi juga, lebih jauh, dianggap sebagai klan yang sangat kuat di wilayah iblis terlarang dewa, dibandingkan dengan dewa naga, itu masih terlalu kurang. Justru karena garis keturunan naga sangat murni sehingga mereka bisa menjadi raja setiap generasi. Ye Yuan tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia melihat situasi. Tekanan naga di tubuhnya tiba-tiba meletus pada saat yang sama. Dengan ini, wajah semua orang berubah. Kekuatan garis keturunan Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih kuat dari tuan naga. Ini, apa yang terjadi di sini? Kekuatan garis keturunan ras naga di tubuh bocah ini sebenarnya bahkan lebih kuat daripada tuan naga. Benar-benar melihat hantu, bocah ini jelas manusia. Bagaimana kekuatan garis keturunannya mungkin lebih kuat daripada raja naga? Mungkinkah tuan naga di klan kita selama ini palsu? Anggota Dark Vientiger klan sedang berdiskusi dengan bersemangat. Secara alami tidak bisa bersembunyi dari telinga tuan naga. Suara komentar ini terdengar sangat menusuk telinga baginya. Dia benar-benar tidak tahu mengapa kekuatan garis keturunan dalam tubuh manusia akan lebih kuat darinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa darah naga yang disuling Yeyuan adalah esensi darah binatang setengah dewa? Gagasan macam apa itu setengah binatang surgawi? Itu adalah eksistensi yang garis keturunannya telah berevolusi menuju binatang surgawi. Kekuatan dan kekuasaan sudah sangat besar hingga tak terbayangkan. Kekuatan garis keturunan mereka sudah mendekati makhluk surgawi tanpa batas. Lupakan dia, tuan naga kecil yang lemah. Bahkan jika kekuatan besar ras naga di alam surgawi datang, mereka mungkin tidak lebih kuat dari kekuatan garis keturunan Yeyuan. Jika bukan karena bidang kultivasi Yeyuan yang terlalu rendah, hanya berdasarkan kekuatan garis keturunannya, dia akan bisa menghancurkan dewa naga ini sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Selanjutnya, darah naga yang disempurnakan Yeyuan, masih ada sebagian besar energi yang menetaskan di dalam tubuhnya. Mengikuti kekuatan Yeyuan menjadi semakin kuat, kekuatan garis keturunan di tubuhnya juga akan semakin kuat. Yeyuan menembus dua batas kecil semalam dan mi bagian lain dari darah naga keluar. Untuk ingin menekan dewa naga dalam hal kekuatan garis keturunan, bukankah itu masih seperti bermain? Seorang manusia biasa benar-benar berani mencuri garis keturunan ras naga. Hukuman mati. The Dragon Lord meraung dengan marah dan langsung berubah menjadi hantu, menyerang Yeyuan. Aura Yeyuan tiba-tiba meletus, langsung menembus kemacetan laut jiwa tahap akhir, mencapai laut jiwa tingkat ke-8. Ledakan. Tuan naga yang memiliki momentum yang menggemparkan memaksakan langsung melesat keluar. Kemudian, seluruh pertempuran menjadi penampilan solo Yeyuan. Dewa naga yang sombong dan tidak disengaja langsung direduksi menjadi karung pasir Yeyuan, dipukuli sampai ia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas. Masing-masing dan setiap klan harimau Dark Vien di sekitarnya semuanya memiliki mulut menganga lebar. Jelas, mereka tercengang oleh adegan ini. Dalam pandangan mereka, Dewa naga adalah eksistensi yang selalu menang. Pertempuran ini harus menjadi satu sisi. En, sekarang, itu memang sepihak. Hanya saja pihak yang menang dan kalah. Di balik, Dewa naga benar-benar ingin meledak. Namun, dia sudah kehilangan inisiatif dan bahkan tidak memiliki peluang untuk membalas. Seberapa mengerikankah kekuatan Yeyuan? Mengabaikan orang lain, hanya semata-mata tentang masalah kecepatan, Tuan Naga bahkan tidak bisa mengejar ketinggalan dengan mencambuk kudanya. Kecepatan Yeyuan adalah apa yang bahkan Peng Yun tidak berdaya melawan, apalagi Tuan Naga. Meskipun kekuatan ras naga itu tangguh, kecepatan bukanlah titik kuat mereka. Hanya dalam hal kecepatan, Yeyuan didirikan pada posisi yang tak terkalahkan. Seringkali, ketika serangan Yeyuan mendarat, Tuan Naga belum menyentuh tanah dan langsung dicegat di udara oleh Yeyuan. Di bawah kecepatan seperti itu, praktis sesuatu yang mustahil bagi Tuan Naga untuk melakukan serangan balik. Ketika para ahli bertukar gerakan, kehilangan inisiatif sama dengan kehilangan nyawa seseorang. Evaluasi Dewa Naga tentang kekuatan Yeyuan pada awalnya sangat kurang, sehingga agak meremehkan lawan. Siapa yang bisa mengira bahwa sekali Yeyuan bergerak, itu akan menghancurkan bumi. Sebenarnya, bahkan jika Yeyuan menembus dua batas kecil pada awalnya, menambahkan dalam origin Spirit Nine Transformations, itu juga tidak mungkin untuk mengalahkan Dewa Naga sampai seperti ini. Di antara ini secara alami masih ada beberapa hal yang tidak perlu membuat orang lain tahu. Pada saat yang sama bahwa Tuan Naga dipukuli, dia sangat bingung. Dia bingung mengapa Yeyuan begitu jelas tentang titik lemahnya. Dia hanya menjulurkan pantatnya, dan Yeyuan tahu apa yang akan keluar. Selain itu, kehilangan inisiatif sejak awal, Dewa Naga pasif dalam segala hal sekarang, mendapatkan pemukulan di seluruh. Itu juga tidak pasti berapa lama telah berlalu. Serangan Yeyuan tiba-tiba berhenti. Hanya kemudian para anggota klan Harimau di sekitarnya akhirnya kembali ke akal sehat mereka. Tatapan mereka ketika melihat Yeyuan dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan. Melihat Dewa Naga lagi. Dia sudah dipukul sampai tampak seperti kepala babi. Bab 662 banding 662. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri. Mereka terdiam lama. Dragon Lord setiap generasi semuanya legenda. Ini adalah hukuman yang dijatuhkan di wilayah Demon God terlarang. Namun, apa yang terjadi? Di sini sekarang. Terlalu merongrong. Jika katakanlah Raja Naga dan Yeyuan bertarung sampai tidak ada yang unggul, mereka bisa menerimanya. Untuk mengatakan bahwa Raja Naga dan Yeyuan memiliki pertempuran hebat selama ratusan putaran, lalu dikalahkan, mereka juga bisa menerimanya. Namun, bagaimana ini bertengkar? Itu hanya penyalahgunaan satu sisi Yeyuan. Kapan Raja Naga menjadi begitu noob? Kekuatan garis keturunan tidak dapat menandingi Tuan Kecil ini, jadi kamu mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan Raja Naga Tuan Kecil telah dicuri. Jika kamu memiliki kemampuan, curi satu untuk aku lihat. Yeyuan menatap Dewa Naga seperti pihat dan berkata dengan senyum dingin. Ya untuk berbicara tentang mencuri darah naga yang lebih rendah, itu bukan tidak mungkin. Tapi darah naga di tubuh Yeyuan terlalu murni, bahkan lebih murni daripada Dragon Lord. Darah naga seperti ini, terlepas dari apakah itu ditempatkan, itu akan menjadi harta tertinggi. Ingin mencuri sama sekali tidak mungkin. Fitnah semacam itu terlalu tidak berdasar. Paman Rong, i bukankah kekuatan Yeyuan ini terlalu tangguh? Tuan Naga sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik di depannya. Nada bicara Huxiao agak bergetar. Jelas, dia khawatir dengan kekuatan Yeyuan. Kekuatan Huxiao dan Tuan Naga juga hampir sama. Yeyuan bisa dengan mudah mengalahkan Dewa Naga, menunjukkan bahwa kekuatannya pasti di atas kekuatannya. Sebelumnya, dia ragu apakah Yeyuan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Peng Yun atau tidak. Tapi sekarang, Yeyuan menggunakan kekuatan untuk membuktikan segalanya. Huxiao juga tampak heran. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, gaya bertarung Yeyuan ini tampaknya cukup mengekang Tuan Naga. Ditambah lagi, kekuatannya sendiri sangat kuat. Karena itulah Tuan Naga tidak bisa menggunakan kekuatan sekecil apapun untuk membalas. Jika menilai sesuai dengan kekuatan kedua belah pihak, Tuan Naga mungkin tidak akan kalah banyak darinya. Hanya saja, Yeyuan tampaknya sengaja mempermalukan Tuan Naga. Ini bukan pertanda baik. Orang ini, tidak sengaja menebarkan pertikaian antara Dragon Lord dan hubungan Dark Vientiger klan kita, kan? Ekspresi Huxiao berubah, dan dia berkata, ketika dia datang kemarin, dia jelas-jelas hanya laut jiwa tingkat keempat. Dia benar-benar menerobos dua alam kecil dalam semalam. Terlalu aneh. Asal usul orang ini tidak jelas, dan kekuatannya kuat. Kita harus berjaga-jaga. Surong mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah, klan beruang benar-benar menghianati kita? Paman Rong, hati orang-orang sulit untuk dipahami. Dia tidak menghianati di masa lalu tidak berarti tidak menghianati sekarang. Bocah ini bernama Yeyuan, waktu dia muncul terlalu kebetulan. Dalam pandanganku, dia pasti di sini untuk azure spirit pohon. Klan harimau kita telah merencanakan selama 10 tahun ini untuk menangkap pohon azure spirit ini. Sekarang, ketika akhirnya saatnya untuk menarik jaring, tidak sedikitpun kecelakaan yang bisa ditoleransi. Hurong menganggup dan berkata, Siao Er, apa yang kamu katakan itu benar? Asal usul bocah ini tidak jelas. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, kita juga harus menahannya terlebih dahulu sebelum berbicara. Tunggu sampai kita menangkap pohon roh azure dan selamatkan big brother, belum terlambat untuk membebaskannya. Selesai berbicara, sosok Hurong melintas dan menatap Yeyuan dengan ekspresi gelap ketika dia berkata, Nak, kamu benar-benar berani mengalahkan tamu terhormat klan harimau kita sampai seperti ini. Niat apa yang kamu miliki? Alis Yeyuan berkerut, tetapi dia belum berbicara ketika Siong Zan maju dan memukulnya, orang ini yang memprovokasi terlebih dahulu. Jelas bagi semua orang untuk melihat. Siapa yang bisa disalahkan karena kekuatannya yang kurang. Dirinya sendiri dan dipukuli sampai seperti ini oleh Yeyuan. Hurong, tidakkah kamu bertindak terlalu jauh seperti ini? Tanpa sadar, alamat Siong Zan terhadap Hurong juga diam-diam mengalami perubahan. Sangat jelas, dia merasa sangat kecewa dengan situasi klan harimau saat ini. Kalau tidak, dengan kejujuran Siong Zan, kepribadian yang lebih suka mengorbankan seluruh klan daripada bersedia untuk menyerah, dia pasti tidak akan seperti ini. Hurong jelas juga tidak berharap bahwa Siong Zan yang gigih dan taba akan benar-benar memimpin untuk menegurnya. Ekspresinya menjadi gelap tanpa sadar ketika dia mencela, Siong Zan, sepertinya kamu benar-benar berubah. Katakan, niat apa yang kamu miliki untuk memasuki klan harimau berkolusi dengan bocah ini kali ini. Kata-kata Hurong seperti pisau, memotong hati Siong Zan dengan kejam. Rasa sakit semacam itu, tidak ada cara menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Senior Siong Zan, tidak perlu membuang nafasmu. Orang ini rentan terhadap kecurigaan. Semakin kamu menjelaskan, semakin dia merasa bahwa kamu memiliki motif tersembunyi. Karena tempat ini tidak menyambut kita, ayo pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Menunjukkan warna aslimu, kan? Heh, bocah yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Kamu tidak berpikir bahwa kamu dapat meninggalkan tempat ini dengan mengandalkan kekuatan kalian berdua, kan? Hurong berkata dengan senyum dingin. Seperti yang dia katakan, aura kuat Hurong menyelimuti duo Ye Yuan di dalam sepenuhnya. Hurong ini adalah kekuatan tier enam tahap akhir, itu sama sekali bukan apa yang bisa duo Ye Yuan tahan. Tepat pada saat ini, tekanan murni, namun kuat merayap. Wajah semua orang berubah. Para anggota klan Harimau yang kekuatannya sedikit lebih lemah semuanya berlutut tunduk tanpa konsultasi sebelumnya. Ini adalah tekanan binatang surgawi milik ras Harimau. Itu tidak kuat, hanya kekuatan tier lima tahap awal. Namun tekanan ini jauh lebih tidak tercemar dibandingkan dengan Hurong, merek inferior semacam ini. Wajah Hurong berubah ketika dia berkata, ini, ini adalah Harimau Dewa, tekanan yang mulia. Kenapa dia ada di sini? Profil muda perlahan muncul di pandangan semua orang. Pria muda ini terlihat seperti anak setengah dewasa, dia bermartabat dan kuat, tetapi dengan penampilan masih memiliki kepolosan kekanak-kanakan. Begitu tekanan ras Harimau turun, pikiran Ye Yuan bergerak. Tekanan ini sebenarnya terasa akrab. Tetapi ketika pria muda ini muncul, Ye Yuan tidak bisa membantu menjadi tidak pasti. Karena dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Kata pemuda itu dengan suara yang agak kekanak-kanakan. Mendengar kata-kata ini, reaksi semua orang sangat berbeda. Ekspresi Hurong berubah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan menjadi berbeda. Sementara mata Ye Yuan berkilau dengan cahaya saat dia melihat pria muda yang bermartabat dan tampak kuat. Pemuda itu memiliki punggung menghadap Ye Yuan saat ini. Dia tiba-tiba muncul dan melontarkan senyum lebar pada Ye Yuan. Ye Yuan mulai tersenyum juga, tawanya menjadi semakin besar. Sampai di belakang, kedua orang itu tertawa keras dan panjang dan memiliki pelukan yang sengit. Siapa pemuda ini, jika bukan cahaya putih setelah mengambil bentuk? Bocah busuk. Beberapa hari tidak melihat dan kamu sudah benar-benar mengambil bentuk dengan sukses. Ye Yuan tertawa terkeke-keke saat dia mengepalkan tangan ke dada pemuda itu dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia masih khawatir tentang keselamatan White Light sebelumnya, takut bahwa dia terjebak di Esaonde Voring Confounding Fog. Ye Yuan awalnya berencana datang ke klan Harimau untuk menanyakannya. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar menimbulkan masalah dengan klan Harimau? Dia tidak menyangka bahwa cahaya putih sebenarnya di klan Dark Vientiger. Selanjutnya, ia berhasil mengambil bentuk. Haha! Jika aku tidak terburu-buru dan mengambil bentuk, aku tidak akan bisa mengikuti kecepatan kakak besar. Aku keturunan hewan suci yang agung. Aku tidak bisa menyeret kakak besar ke bawah, apapun yang terjadi. White Light berkata dengan tawa lebar. Kedua orang itu mulai mengobrol seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Tapi ekspresi Hurong semakin jelek. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Dewa Harimau akan benar-benar menganggap Ye Yuan sebagai saudaranya. Melihat penampilannya, hubungan kedua orang itu cukup baik sampai mereka bisa mengenakan celana panjang. Apa yang harus dilakukan? Saat itu, sosok lain muncul di dalam klan Harimau. Haha! Klan Harimau Dark Vient begitu bersemangat. Sepertinya aku datang tepat pada waktunya. Bab 663. Begitu orang ini muncul, suasananya langsung tegang. Anggota klan macan mirip dengan menghadapi musuh besar. Mereka jelas sangat takut dengan kedatangan itu. Saat orang itu melihat penampilan anggota klan Harimau, dia tidak bisa menahan tawa. Haha! Semuanya, aku tidak punya niat buruk. Aku di sini untuk menemukan Mr. Ye. Ekspresi Hurong berubah sekali lagi, tatapannya tanpa sadar menatap ke arah Ye Yuan dalam keadaan siaga. Kedatangan itu tidak lain adalah Peng Hai yang dikirim oleh Peng Tian. Ye Yuan, tidakkah kamu akan memberi kami penjelasan? Tiger Lord, orang ini menyembunyikan niat jahat, berkolusi dengan klan Rock dengan niat untuk menyerang klan Harimau. Hurong mengertakan gigi dan berkata. Ye Yuan agak terkejut melihat ke samping. Cahaya putih jelas hanya budidaya tier 5, tapi Hurong tampaknya sangat takut padanya. Sudah sejauh ini dan dia sebenarnya belum jatuh dengan White Light. White Light mendengus dingin dan berkata, jelaskan tentang apa. Apapun kata kakak saya, begitulah. Dengan saya di sekitar, bagaimana bisa kakak saya menjadi merugikan klan Harimau? Tutup mulutmu dan dengarkan apa yang harus dia lakukan. Mengatakan. White Light memiliki suara kekanak-kanakan saat berbicara, tetapi mengesankan dan mendominasi, membuat Ye Yuan terus ingin tertawa. Ye Yuan menatap Peng Hai dengan acu-ta'acu dan berkata, sejak kamu datang, kamu masih berani memainkan trik kecil seperti ini denganku. Aku pikir kamu mengeluh bahwa Peng Yun telah hidup terlalu lama, kan? Peng Hai masih terkekeh barusan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Memang, dia terburu-buru sekarang dan murni ingin melibatkan sedikit Ye Yuan. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar menebak tujuannya untuk datang sejak lama. Sepertinya luka di tubuh Peng Yun benar-benar disengaja oleh Ye Yuan. Memiliki pemahaman yang tepat pada luka Peng Yun, Ye Yuan ini terlalu menakutkan. Batuk, batuk, itu. Bukankah aku belum punya kesempatan untuk mengatakannya? Hahaha, Peng Hai mendarat di lapangan saat dia berkata dengan canggung. Hurong dan yang lainnya masih memiliki sikap seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Selanjutnya, mereka menjadi lebih berhati-hati. Meskipun kekuatan Hurong berada di atas Peng Hai, yang tahu apakah dia telah membawa banyak pakar Klan Rock di belakangnya atau tidak. Apalagi mereka tidak menerima berita apapun sebelumnya. Ini yang paling menakutkan. Karena Tuan Hurong menginginkan penjelasan, maka kamu memberikannya kepadanya. Ye Yuan mengatakannya dengan dingin, tapi semua orang cemas dan tidak pasti. Hurong dan yang lainnya juga tidak bodoh. Mereka juga bisa tahu dari pandangan Peng Hai bahwa dia sangat waspada terhadap Ye Yuan. Mendengar artinya dalam kata-kata Ye Yuan, kehidupan kecil Peng Yun tampaknya digenggam di tangan Ye Yuan. Itu bisa dikatakan. Ye Yuan dan Peng Hai tidak bersama. Mungkinkah kata-kata yang Ye Yuan katakan sebelumnya semuanya benar? Begitu pikiran itu muncul, seluruh orang Hurong agak berantakan. Peng Hai tersenyum canggung dan berkata, Hurong, kamu tidak perlu seperti ini. Aku di sini untuk berdamai dengan klan Harimau mu atas nama klan Rock. Buat perdamaian, Hurong ragu apakah telinganya sendiri salah dengar atau tidak. Sekarang pada saat ini, justru ketika klan Harimau adalah yang paling lemah, dan klan Rock yang lebih kuat. Peng Hai sebenarnya datang untuk menemukannya untuk menegosiasikan perdamaian. Sekelompok orang ini tidak akan makan obat yang salah, kan? Hurong tanpa sadar memandang ke arah Ye Yuan sekali lagi. Apa yang dilakukan orang ini lakukan, untuk benar-benar dapat membiarkan Tosan Mountain Great Rock klan berdamai dengan biaya berapapun? Itu benar, damai sejahtera. Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda masih puas dengan penjelasan ini. Peng Hai menatap Ye Yuan dan berkata, Ye Yuan memutar matanya dan berkata, Apa hubungannya dengan saya apakah kalian berdamai atau tidak? Apa yang saya inginkan bukankah penjelasan ini? Hati Peng Hai menjadi sedikit dingin. Mungkinkah keledai itu mencium kaki? Dia melihat bahwa Ye Yuan dan hubungan Raja Harimau itu sangat intim dan pasti akan berdiri di sudut pandang klan Harimau, itulah sebabnya dia memunculkan ide ini. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak membelinya sama sekali? Sepertinya klan Harimau menyinggung Ye Yuan dengan buruk. Namun, kata-kata Ye Yuan membuat hati Hurong bergetar. Negosiasi damai yang telah mencapai kesepakatan telah hilang begitu saja. Jujur berbicara, klan Rok menyarankan negosiasi damai sekarang, mereka lebih dari senang untuk menyambutnya. Mengapa mereka menolak? Tapi Ye Yuan orang ini benar-benar mengacaukan negosiasi damai dengan satu kalimat. Seperti kata pepatah, jangan mencuci linen kotor di depan umum. Sebenarnya, Peng Hai juga tidak ingin membiarkan klan Harimau tahu tentang berita tentang Peng Yun yang hampir lumpuh. Tetapi pada saat ini, dia jelas tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan hanya bisa bersih. Sebenarnya, aku datang ke sini kali ini untuk mengundang Tuan Ye untuk menjadi tamu di klan kami, dan mengobati luka Tuan Muda Peng Yun kita denganmu. Sebelumnya, kami memiliki pemahaman di antara kami, yang mengakibatkan beberapa masalah yang tidak perlu. Peng Hai berbicara dengan penuh semangat dan kepastian, menjelaskan secara singkat peristiwa yang terjadi pada hari itu. Itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari Siong San. Lupakan menjadi tamu, aku tidak ingin menyeberangi Rubicon. Ngomong-ngomong, kenapa aku harus merawat luka-luka Peng Yun? Jika kamu tidak menyembunyikan pikiran yang licik saat itu, kamu juga tidak akan berakhir dengan datang ke mohon padaku dengan sikap patuh sekarang, kata Ye Yuan dengan dingin. Peng Hai terlihat canggung saat berkata, apapun istilah yang dimiliki Tuan Ye, jangan ragu untuk menyatakannya. Selama klan Rok saya bisa mencapainya, kita benar-benar tidak akan menghindar. Ye Yuan tersenyum agak jahat ketika dia berkata, benarkah? Melihat senyum Ye Yuan, jantung Peng Hai tanpa sadar berdebar sedikit dan memiliki firasat-firasat. Tetapi setelah mengingat kata-kata Peng Tian sebelum berangkat, Peng Hai tidak bisa menahan diri untuk menganggupkan kepalanya dengan keras. Ye Yuan berkata, aku ingin tiga tetes esensi darah Kun Peng. Jangan bilang kamu tidak punya. Peng Hai hampir melompat. Dia menunjuk Ye Yuan dan berkata, kamu, kamu menjarah rumah yang terbakar di sini. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, aku tahu bahwa kamu akan memiliki reaksi ini. Aku hanya menyatakan harganya, apakah kamu setuju atau tidak terserah kamu. Selanjutnya, aku merasa bahwa menggunakan tiga tetes esensi darah Kun Peng untuk bertukar untuk kehidupan Peng Yun, masih kalian yang benar-benar murah. Kau memikirkannya, esensi darah Kun Peng yang kalian semua keluarkan untuknya jauh melampaui tiga tetes, kan? Ye Yuan mengerti sedikit tentang situasi ras iblis dan tahu bahwa dalam plan keturunan binatang setan, mereka umumnya memiliki tanah suci mereka sendiri. Itu adalah tempat untuk mengabadikan dan menyembah leluhur. Sebelum setan mati, mereka biasanya akan memasuki tanah suci dan menyumbangkan sebagian dari esensi darah mereka sendiri. Di dalam tanah suci memiliki kekuatan yang bisa membersihkan dan memurnikan garis keturunan, membiarkan peringkat esensi darah naik. Tetapi proses ini sangat lambat. Selanjutnya, klan iblis setiap generasi akan mengeluarkan esensi darah. Oleh karena itu, esensi darah yang disimpan oleh setiap klan sebagai cadangan tidak banyak dipertimbangkan. Sebenarnya, Ye Yuan hanya ingin menyelidiki sedikit barusan. Karena apa yang dia mengerti hanyalah situasi klan iblis alam surgawi. Dia tidak berpikir bahwa klan iblis di dalam wilayah iblis terlarang dewa benar-benar memiliki cadangan esensi darah. Esensi darah Kun Peng juga merupakan garis keturunan binatang surgawi yang sangat berharga. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan ras naga, itu juga garis keturunan tingkat tinggi. Tentu saja, esensi darah Kun Peng yang disimpan oleh klan rock besar gunung seribu pastinya tidak dapat dibandingkan dengan darah naga yang ditelan Ye Yuan. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ekspresi Peng Hai berubah beberapa kali, dan dia berkata, taruhan masalah ini terlalu signifikan. Saya tidak bisa membuat keputusan dan harus meminta instruksi dari kepala klan. Jika klan head setuju, esensi darah Kun Peng harus dapat dikirimkan dalam waktu tiga hari. Ye Yuan menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan menunggu kabar kamu. Uh, masalah kita sudah selesai. Kalian melanjutkan. Bagaimana seharusnya? Biarkan itu terjadi. Pastikan untuk tidak memberiku wajah. Ekspresi Hurong berubah ketika dia mendengar itu. Tatapannya tanpa sadar memandang ke arah cahaya putih dengan malu dan berkata, Tuan Harimau. Light Light membalikkan putih matanya ke arahnya dan berkata dengan jengkel, Siapa yang meminta kalian semua untuk tidak tahu yang baik dari yang buruk dan menyinggung saudara lelaki saya? Sekarang Anda tahu kehebatannya, bukan? Menyeberangi Rubikon adalah idiom sejarah atau perkataan yang mengacu pada tindakan yang merupakan sesuatu yang menentukan atau mengarah pada hasil akhir yang akan mengatur kehidupan seseorang sampai akhir. Itu juga bisa merujuk ke sesuatu jika dilakukan, tidak dapat diubah nanti. Ini memiliki hasil yang tidak dapat diubah. Bab 664 banding 664 Kata-kata White Light membuat Hurong memiliki tampilan yang malu. Ini, Tuan Harimau, Kamu juga tahu bahwa Klan Harimau sekarang sedang mengalami masa yang luar biasa. White Light melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, baiklah, begitu banyak omong kosong. Hal-hal di masa lalu, saya tidak akan peduli tentang mereka. Tapi Anda ingat sekarang, siapapun dapat terprovokasi, tetapi pastikan untuk tidak memprovokasi besar saya saudara. White Light berhenti sebentar dan berkata, Karena, kamu tidak mampu memprovokasi dia. Kata-kata White Light membuat semua orang terkejut. Tetapi pada saat ini, sudah tidak ada orang yang meragukan kalimat ini. Asal-usul Ye Yuan adalah misterius, memukul Peng Yun sampai luka berat ketika itu tidak mungkin, dan menjaga seluruh Klan Rock tetap terkendali. Sekarang, Peng Hai memohon di depan Ye Yuan seperti cucu. Tuan Naga berlari di depan Ye Yuan dan mengangkat keributan. Pada akhirnya, dia dihancurkan hingga berubah menjadi Kepala Babi. Klan Harimau ingin mempersulit Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa dia dan Dewa Harimau sebenarnya adalah sahabat karib. Melihat itu sekarang, jika mereka membuat White Light memilih antara Ye Yuan dan Klan Harimau, dia pasti akan memilih Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Orang seperti itu, yang mampu memprovokasi. Kekuatan Ye Yuan jelas tidak kuat. Namun, siapapun yang hadir tidak dapat melakukan apapun padanya. Hurong menunjukkan pandangan yang sulit dan berkata, tapi, dengan cara ini, kita pasti akan menyinggung Dewa Naga. Tuan Naga, Tuan Naga bukan apa-apa di depan kakakku. Juga, jika kalian tidak ingin menyinggung Tuan Naga, kamu harus menyinggung perasaanku, Tuan Harimau ini. Terserah dirimu sendiri, White Light berkata dengan jijik. Ini, ini apa ini? Kenapa kamu belum meminta maaf kepada kakakku? Jika bukan karena aku, hanya berdasarkan tindakanmu, apakah kamu berpikir bahwa kakakku akan rela membiarkannya pergi? Saat ini, nasib klan Harimau bergantung hanya pada sepatah kata dari Ye Yuan. Jika Ye Yuan bergandengan tangan dengan klan Rock untuk menyerang klan Harimau, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Oleh karena itu, kata-kata White Light tidak memiliki area yang sedikit melebih-lebihkan untuk meningkatkan alarm. Hurong juga tidak bodoh. Setelah berjuang dengan itu untuk sementara waktu, dia akhirnya masih menunduk. Dia datang sebelum Ye Yuan dan berkata, Tuan Ye, itu semua Hurong yang mengukur tinggi badan seorang lelaki hebat dengan tolok ukur seorang lelaki rendahan. Tuan Ye, tolong tetap tanganmu dalam belas kasihan. Dengan cahaya putih di sekitarnya, Ye Yuan secara alami tidak akan benar-benar melakukan apapun pada klan Harimau. Lebih jauh, dalam situasi saat ini, jelas lebih baik bagi kedua belah pihak untuk saling menjaga daripada membiarkan satu pihak dimusnahkan. Kartu di tangan orang lain dan di tangannya sendiri tentu saja berbeda. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Hari ini, aku mempertimbangkan wajah White Light. Kalau tidak, aku benar-benar tidak keberatan pergi ke klan Rock untuk menjadi tamu. Ketika Peng Hai mendengar, dia secara alami dipenuhi dengan kengganan di hatinya. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Ye Yuan juga. Dia sudah merencanakan dengan baik di dalam hatinya sejak lama. Setelah cedera Tuan Muda Yun Yun pulih, dia pasti akan menunjukkan Ye Yuan beberapa warna. Tapi Peng Hai jelas tidak akan membawanya keluar ke permukaan. Dia maju dan berkata, Tuan Ye, cedera Tuan Muda Peng Yun. Ye Yuan menganggup dan berkata, Selama kalian semua membawa esensi darah Kun Peng di sini, secara alami tidak ada masalah. Aku akan memulai tungku dan memperbaiki pil sebentar untuk memperbaiki pil obat untuk mengobati luka Peng Yun. Peng Hai tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, Aku akan mengirim pesan kepada klan Head segera. Tunggu sebentar. Peng Hai baru saja akan pergi ketika Ye Yuan menghentikannya. Apakah Tuan Ye masih memiliki instruksi? Peng Hai bertanya dengan hati-hati. En, aku belum selesai berbicara. Ketika Peng Hai mendengar, jantungnya berdebar, dan dia berteriak dalam hati, tidak baik. Memang, dia mendengar Ye Yuan berkata dengan santai, sebelumnya, seranganku tidak ringan atau berat, mengakibatkan luka Peng Yun menjadi agak parah. Meskipun pil obat saya dapat mengobatinya, efek obat dari satu pil obat pasti tidak cukup. Ketika Peng Hai mendengar, ekspresinya sangat jahat. Apa yang disebut satu pil obat tidak cukup. Untuk dapat menyakiti Peng Yun sampai seperti itu, tetapi tidak melumpuhkannya, seberapa tepat serangannya. Ye Yuan bahkan menghitung dia datang sebelum dia datang. Keahlian yang tepat seperti itu, dia tidak akan ringan atau berat. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Namun demikian. Yang tampaknya tidak ada gunanya sama sekali. Apapun yang Ye Yuan katakan sekarang adalah apa itu. Lalu, kira-kira berapa lama yang dibutuhkan sebelum dia bisa pulih? Tanya Peng Hai dengan suara bergetar. Eh, kira-kira setengah tahun atau lebih kurasa. Minum pil obat setiap dua bulan. Tiga pil seharusnya cukup. Petik dua, petik dua. Peng Hai pergi dengan ekspresi putus asa. Di dalam ruang tersembunyi klan Harimau, Ye Yuan dan White Light memiliki pelukan beruang lain. Kedua orang itu jelas sangat gelisah. Haha, kakak, benar-benar tidak berharap bisa melihatmu di sini. Aku baru saja menerobos belum lama ini dan hanya berpikir untuk mengerahkan kekuatan klan Harimau untuk mencarimu. Aku tahu bahwa dengan kemampuanmu, kamu bisa pasti keluar dari kabut pengganggu esensi devoring. White Light berkata agak bersemangat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku juga tidak menduganya. Bagaimana kamu bisa keluar dari fog konforing konforing fogger dan juga menjadi dewa harimau? Ye Yuan menduga bahwa Raja Harimau haruslah eksistensi yang mirip dengan Raja Naga. Hanya saja tidak tahu mengapa hurong akan begitu takut terhadap cahaya putih yang hanya tier 5. Hanya di bawah penjelasan White Light lah Ye Yuan menyadari. Ternyata setelah cahaya putih memasuki kabut pengganggu esensi devoring, kabut perusak esensi devoring sebenarnya tidak memiliki efek sama sekali padanya. Ye Yuan telah kehabisan semua pil obat pemulihan energi esensi saat itu dan menerobos ke bidang Heartlight Monolith sebelum nyaris tidak berhasil menagi. Mendengarkan pertemuan White Light, Ye Yuan juga terdiam. Tapi setelah White Light berjalan keluar dari esensi devoring konforing fog, dia pergi agak jauh dari Ye Yuan dan benar-benar muncul di sekitar klan harimau secara langsung. Kekuatan garis keturunan White Light membuat semua klan harimau jatuh jungkir balik. Garis keturunan ras White Light bahkan lebih kuat dan murni dibandingkan dengan Raja Naga yang dipukuli. Tidak hanya itu, kekuatan garis keturunan White Light bahkan lebih murni dari esensi darah di tanah suci klan harimau. Seperti garis keturunan macan putih murni, dia secara alami didewakan sebagai dewa oleh klan harimau, berpikir bahwa cahaya putih keluar dari sana. Dewa naga yang datang ke klan harimau paling banyak hanya seorang teman. Tapi cahaya putih di klan harimau, posisinya sama sekali berbeda. Dia seperti seorang pangeran turun ke dunia fana, dihormati oleh klan harimau. Sejak aku memasuki wilayah iblis terlarang dewa, aku terus mendengar tentang tempat itu. Hanya sekarang aku tahu bahwa tempat itu disebut hutan gelap. Tidak tahu seperti apa tempat hutan gelap ini. Untuk benar-benar membuat semua klan iblis menjaga rahasianya begitu dekat, Ye Yuan berkata dengan bingung. Orang harus tahu bahwa di wilayah Demon God terlarang ini, ahli tier 6 ada di mana-mana. Legenda mengatakan bahwa bahkan ada pembangkit tenaga listrik tier 7. Keberadaan yang kuat seperti itu sebenarnya sangat menakutkan bagi hutan gelap. Light-Light menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, aku juga tidak tahu. Tapi aku mendengar hurong mereka semua mengatakan bahwa hutan gelap adalah tanah terlarang daerah iblis yang dilarang dewa. Tidak ada yang bisa dekat. Bahkan jika kekuatan seseorang ada lebih besar, seseorang juga akan mati secara misterius ketika mendekati sana. Ye Yuan berkata dengan terkejut, bahkan pembangkit tenaga listrik tier 7 tidak bisa masuk. Light-Light menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa masuk. Tapi di bawah keingin tahuanku, aku pernah berlari ke pinggiran hutan gelap. Pada saat itu, garis darah di dalam tubuhku benar-benar samar-samar diaduk. Sepertinya tempat itu dan diriku asal memiliki hubungan yang hebat. Mendengar kata-kata White Light, Ye Yuan juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah cahaya putih benar-benar berjalan keluar dari tanah terlarang di tanah terlarang di hutan tak berujung. Tapi White Light juga mengatakan bahwa begitu dia mendekati hutan gelap, aura berbahaya juga datang bersamanya. Sepertinya itu peringatan baginya. Karenanya, dia tidak berani masuk terlalu dalam juga. Ye Yuan juga sangat terkejut di hatinya. Sepertinya dunia tanpa akhir ini benar-benar menyembunyikan rahasia di mana-mana. Bab 665 Mendengarkan apa yang White Light katakan, hutan gelap ini bahkan lebih berbahaya daripada kabut perusak esensi yang menyerap. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa masuk. Mungkin Tuan Naga itu, orang itu, tahu beberapa hal. Tetapi dia mungkin tidak akan mengatakan atas mayatnya. Jika Tuan Naga akan mengungkapkan informasi, maka daerah iblis terlarang dewa pasti sudah lama mengetahui beberapa keadaan dalam. Namun, itu tampak seperti hutan gelap adalah teka-teki bagi wilayah iblis terlarang dewa. Karena itu masalahnya, maka lebih baik kita tidak mencoba memasuki hutan gelap itu. Tunggu sampai kekuatan kita cukup suatu hari nanti, kemudian pergi menjelajahi itu belum terlambat juga, kata Ye Yuan. Hutan gelap ini pasti menyimpan rahasia besar. Tapi dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia tidak bisa menjelajahinya sama sekali. Ye Yuan penasaran. Tetapi keingin tahuan ini perlu dibalas dengan kebenciannya yang dalam, sebelum itu bisa dipenuhi. Kakak, kamu seharusnya datang ke klan harimau untuk pohon azure spirit, kan? White Light berjalan sepanjang jalan bersama Ye Yuan dan sangat jelas tentang urusan Ye Yuan. Ye Yuan menganggup dan berkata, Itu benar. Awalnya saya ingin berkunjung ke Huyan. Sepertinya situasinya tidak begitu hebat. Aku juga tidak terlalu khawatir tentang ini, itu sebabnya aku tidak menanyakan banyak juga. Tapi sepertinya dia memang tidak terlalu baik. Tapi aku tahu bahwa klan harimau telah merencanakan untuk berurusan dengan pohon roh azure semua selama beberapa tahun ini. Sekarang, sudah waktunya untuk menggulung jaring, kata White Light. Cahaya putih tahu bahwa Ye Yuan ingin menemukan pohon roh azure, jadi dia jelas akan menanyakan tentang berita di daerah ini. Dengan statusnya, bertanya tentang ini tidaklah sulit. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Saudaraku, kamu sangat perhatian. Haha, bepergian sepanjang jalan sampai sekarang, itu semua kakak membantu saya. Sekarang saya akhirnya berhasil memiliki kesempatan untuk membantu kakak, untuk apa anda sopan dengan saya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Huhu, maka aku tidak akan melodramatik. Tapi klan harimau sebenarnya bisa memastikan posisi pohon roh azure di bawah situasi di mana huyan tidak ada. Bukannya Ye Yuan memandang rendah klan harimau. Tapi keberadaan azure spiritri tidak menentu dan sangat sulit untuk dipahami. Mengetahui perkiraan posisi, Ye Yuan secara alami bisa menentukan posisi azure spiritri. Tetapi untuk mengatakan bahwa klan harimau memiliki kemampuan ini, Ye Yuan tidak percaya. Tempat di dekat hutan gelap di wilayah klan harimau memiliki sepotong vena roh atribut kayu. Pohon azure spirit sepertinya telah menyukai tanah itu. Karena itu, ia telah bertahan di daerah itu selama ini, kata White Light. Baru saat itulah Ye Yuan tiba-tiba menyadari. Pohon roh azure ini adalah surga dan bumi roh kayu. Apa yang paling dibutuhkan adalah kayu atribut surga dan inti sari bumi. Di wilayah klan harimau, sebenarnya ada sepotong vena roh atribut kayu. Tidak heran itu tergantung di sekitar sana dan tidak pergi. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata kepada White Light, Aku akan bicara dengan Hurong. Apa, kamu ingin mengambil bagian dalam mengumpulkan pohon azure spirit? Heh, kamu memang di sini untuk pohon azure spirit. Meskipun kamu adalah saudara Tiger Lord, klan harimau Darkvian kami telah merencanakan 10 penuh bertahun-tahun demi hari ini. Mengapa kami harus memberi anda potongan jarahan? Ketika Hurong mendengar permintaan Ye Yuan, dia hampir melompat. Jika bukan karena White Light di samping, dia akan lama membuat langkah melawan Ye Yuan. Dia sebelumnya menilai bahwa Ye Yuan datang untuk pohon roh azure. Melihat itu sekarang, memang seperti itu. Hurong masih bingung sebelumnya, mengapa Raja Harimau akan sangat tertarik pada pohon roh azure. Melihat itu sekarang, sebenarnya demi anak ini di depannya. Ye Yuan sudah lama menebak reaksi Hurong dan berkata dengan senyum tipis, 10 tahun dan hanya meletakkan arai kayu naga-naga yang dipenjara. Senyum Ye Yuan membawa ejekan tebal, sangat mi Hurong. Hurong mendengus dingin dan berkata dengan marah, apa yang kamu tahu? Kekuatan pohon azure spirit itu sangat kuat. Bahkan kakak besar Hu Yan juga tidak cocok. Kita harus sangat waspada ketika meletakkan arai. Sekali kita membiarkannya mencari tahu, semua upaya akan sia-sia. Sekarang, arai penjara naga kayu roh hanya kehilangan satu langkah terakhir. Selama susunan besar terbentuk, pohon roh azure akan menjadi item di tas kami. Kamu, bocah laki-laki asing, ingin duduk diam dan menikmati hasil kerja orang lain hanya dengan satu kalimat. Apakah kamu benar-benar menganggap plan harimau kita mudah diganggu? Dalam pandangan Hurong, Ye Yuan mengandalkan hubungannya dengan White Light untuk menuntut harga selangit. Kekuatan Ye Yuan cukup bagus. Tapi mengelilingi dan mengepung pohon roh azure, itu adalah masalah ahli tingkat enam. Pakar tingkat lima bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta. Apa yang Ye Yuan cacing jalan pada saat ini untuk selain menuai apa yang tidak ditaburnya? Ye Yuan berkata, memang benar bahwa arai penjara naga kayu roh itu kuat. Tetapi ingin menjebak pohon roh azure, masih sedikit tidak memadai. Dengan kekuatan seperti Anda sekarang, untuk ingin menangkap pohon roh azure, itu tidak mungkin. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan dan Anda gagal mengalahkan harimau dan malah terluka ketika saatnya tiba. Bahkan jika saya memiliki pengyun, chip ini sekarang, kemungkinan besar tidak dapat melindungi klan harimau Darkvian antara. Ekspresi Hurong berubah, dan dia segera mendengus dingin dan berkata, membesar-besarkan untuk menakut-nakuti orang-orang. Arai naga pemenjaraan kayu roh adalah arai puncak tiar enam. Lebih jauh lagi, ia memiliki efek menahan yang sangat besar terhadap benda-benda spiritual atribut kayu. Dasar tidak bisakah menaklukkan pohon roh azure? Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, Apa yang kamu katakan itu benar? Tapi kamu telah mengabaikan satu hal. Hurong tertawa dingin tetapi tidak menindak lanjuti. Ye Yuan melanjutkan, Arai penjara naga kayu roh adalah arai besar atribut api. Aku memang memiliki efek penahan yang sangat kuat terhadap benda-benda spiritual atribut kayu. Jika diubah ke tempat lain, kalian pasti akan dapat berhasil. Tapi sayangnya, apa yang diambil oleh azure spiritri adalah venaro atribut kayu. Memang benar bahwa banyak hal di bawah langit saling memperkuat dan menangkal satu sama lain, tapi itu tidak mutlak. Pada potongan venaro atribut kayu ini, pohon azure spirit dapat menarik aliran kekuatan esensi kayu yang tidak habis-habisnya. Ketika kekuatan esensi kayu melebihi batas yang bisa ditahan oleh arai besar, arai besar Anda akan runtuh semua sama. Setidaknya, pohon roh azure dapat juga memanfaatkan kekuatan esensi kayu yang sangat besar untuk mengurangi batasan arai besar. Anda semua juga tidak cocok. Ye Yuan berbicara dengan percaya diri dan tenang. Ekspresi Hurong berubah lagi dan lagi. Masalah yang awalnya hampir di dalam tas, sekarang dengan Ye Yuan mengatakan ini, banyak masalah ditambahkan. Setiap kata dari Ye Yuan masuk akal. Mereka benar-benar tidak memikirkan hal ini. Huh, bahkan jika seperti ini, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu pergi? Hurong berkata dengan keras kepala. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ini, kamu tidak perlu peduli. Aku secara alami punya cara. Namun, aku bisa membantu kalian semua menangkap pohon azure spirit dan membantu kalian mengobati luka-luka huyan. Tapi pohon roh azure milik saya. Ekspresi Hurong berubah, dalam mimpimu. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, aku sudah menyatakan persyaratan. Apakah anda setuju atau tidak, itu terserah anda. Jika anda tidak percaya pada bitah dan bersikeras untuk mencobanya, itu juga terserah anda. Tapi pohon roh azure, aku bertekad untuk mendapatkannya. Jika anda datang untuk menemukan saya lagi ketika saatnya tiba, harga akan dinaikkan. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung berbalik dan pergi, meninggalkan Hurong dengan ekspresi marah yang berkedip tanpa henti. Cahaya bulan dikaburkan, sosok Hurong diam-diam muncul di tanah suci klan Harimau. Di aula kosong, sosok yang tampak agak tua duduk di tanah. Sebuah cahaya darah berputar di sekelilingnya, membawa aura ras Harimau yang tebal. Hanya saja kedua matanya tertutup rapat, tampaknya tidak menyadari situasi dunia luar. Orang ini justru Huyan yang sudah menghilang selama 10 tahun di depan orang luar. Hurong memandang Huyan dan berkata, kakak laki-laki, arai naga kayu yang dipenjara akan siap besok. Kali ini, aku pasti akan membawa pohon azure spirit kembali untukmu. Seperti yang dikatakan Hurong, Huyan tidak menanggapi, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Tak lama, Hurong berbalik dan pergi. Namun, apa yang tidak dia perhatikan adalah bahwa tidak lama setelah dia pergi, mata Huyan sebenarnya diam-diam terbuka. Bab 666 banding 666. Di depan, ada hamparan hutan hijau yang subur. Kekuatan esensi kayu yang keluar dari sana membuat orang merasa segar. Hurong memandangi klan yang saat ini sibuk, tatapannya penuh dengan antisipasi. Ye Yuan mengatakan bahwa arai penjara naga kayu tidak bisa berurusan dengan pohon roh azure. Tapi Hurong tidak percaya pada abita ini. Bagaimana 10 tahun upaya dapat diserahkan di atas piring. Hari ini, dia membawa lebih dari 10 ahli Dark Vientiger klan tier 6. Terlepas dari beberapa tinggal di klan untuk menahan benteng, bisa dikatakan bergerak dengan kekuatan penuh. Tuan Hurong, formasi susunan selesai. Seorang klan datang di depan Hurong, dengan wajah penuh kegembiraan liar. Formasi susunan ini diletakkan selama 10 tahun. Hari ini, akhirnya selesai. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ras iblis tidak terampil di jalur formasi. Plus, meletakkan formasi yang diperlukan untuk menghindari mata dan telinga pohon roh azure. Kemajuan formasi susunan ini secara alami sangat lambat. Ketika Hurong mendengar, dia juga senang hatinya. Tapi dia dengan paksa menekannya. Besiaplah untuk mengaktifkan formasi arai. Jangan menurunkan pertahananmu. Kekuatan pohon roh azure ini luar biasa, dan tidak ada kesalahan bisa ditoleransi. Hurong menginstruksikan. Meskipun Hurong tidak percaya kata-kata Yeyuan, dia juga tidak optimis saat ini. Sebaliknya, dia melawan semua roh. Ya, Tuan Hurong, klan menerima pesanan dan pergi. Ketika semua persiapan sudah siap, Hurong melambaikan tangannya dan berkata, aktifkan formasi arai. Gemuruh. Suara kekerasan menyebar ke seluruh hutan dengan sangat cepat. Sebuah arai besar langsung menyelimuti venaro atribut kayu ini. Dalam sekejap, kekuatan esensi api tak terbatas merasuki di dalam arai besar. Pohon-pohon hijau yang subur itu terkulai dan layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hurong mengambil tontonan ini sepenuhnya kematanya dan bersemangat dan khawatir. Jujur berbicara, dia benar-benar sangat takut bahwa kata-kata Yeyuan akan menjadi kenyataan. Meskipun Yeyuan pemuda ini masih muda, dia benar-benar tidak bisa diukur dengan akal sehat. Tapi melihat situasi saat ini, kekhawatiran Yeyuan jelas tidak pantas. Arai penjara naga roh kayu dengan sempurna menahan tanaman di dalamnya. Hurong tidak melihat kemungkinan sedikitpun dari pohon roh azure membalas sama sekali. Hahaha, arai naga roh kayu benar-benar kuat. Pohon azure spirit sudah menjadi objek di tas macan klan kita. Tidak sia-sia bagi kita untuk menghabiskan harga 10 tahun untuk mengatur formasi. Hari ini, kita memang telah mencapai efeknya. Ketika kita menangkap pohon roh azure, Tuan Huyan akan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Klan harimau darkvian kita akan dapat berkeliaran di wilayah iblis terlarang dewa tanpa halangan lagi. Anggota darkvian tiger klan ini semua sangat gelisah. Ketika tiba waktunya untuk membajak dan menyiangi 10 tahun untuk menerima panen, agitasi juga sulit dihindari. Hurong sedikit lebih tenang dari mereka. Tapi ketenangan semacam ini juga berangsur-angsur hilang begitu saja oleh kekuatan susunan besar. Tapi dia tidak cemas, karena pohon roh azure belum muncul dengan sendirinya. Itu benar-benar mustahil bagi pohon roh azure, pohon roh yang kuat ini, untuk memundurkan diri hingga mati seperti ini. Dia pasti akan keluar. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian, pohon menjulang besar tiba-tiba tumbuh dalam susunan besar. Pohon ini awalnya tidak mencolok di antara semua pohon. Tetapi pada saat ini, itu mencakup segalanya. Untuk bisa masih memiliki energi yang semarak dalam arah penjara naga kayu roh, hanya ada pohon roh azure. Itu hanya untuk melihat pohon roh azure memperluas banyak tanaman merambat dan membombardir arah besar. Tapi arah penjara naga roh kayu memang luar biasa. Tanaman merambat itu belum menyentuh grain arah ketika tiba-tiba dinyalakan oleh api. Tanaman merambat itu menari-nari di udara seperti manusia yang melambaikan tangan dan menginjak kaki mereka saat kesakitan. Hahaha, arah penjara naga kayu ini memang luar biasa. Bahkan jika di sini adalah vena roh atribut kayu, jadi apa? Bukankah pohon azure spirit masih akan tunduk kepada kita tanpa perlawanan dengan patuh? Hurong berkata dengan gembira ketika dia melihat situasi. Pada saat ini, jejak terakhir dari kekhawatiran di hatinya juga lenyap begitu saja. Sebarkan grain arah, kalahkan pohon roh azure sampai luka berat pertama. Hurong segera memberi perintah. Iya. Klan yang memimpin grain arah menerima perintah dan segera pergi ke depan untuk menyebarkan grain arah. Kekuatan esensi api tebal merayap menuju pohon roh azure sangat cepat. Pohon roh azure tiba-tiba memancarkan cahaya biru terang, ingin mengisolasi kekuatan esensi api ini. Namun, semua ini adalah upaya yang sia-sia. Cahaya biru ini hanya menolak untuk keseluruhan kecil dan dilanggar oleh api besar. Nyala api menyulut pohon mengjulang besar dengan sangat cepat. Adegan ini membuat semua darah panas anggota klan Darkvian mendidih saat mereka menonton. Azure Spirit Tree di dalam grain arah adalah puncak tier 6. Api ini terlihat sangat kuat. Tetapi untuk berbicara tentang membakarnya sampai mati, itu tidak mungkin. Apa Hurong yang mereka semua inginkan adalah pohon roh azure terluka parah. Momen ini tidak membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Azure Spirit Tree itu layu dengan sangat cepat di bawah serangan nyala api. Tepat pada saat ini, Hurong memberi perintah. Mengisi dalam, tangkap pohon roh azure. Anggota Darkvian Tiger Clan telah lama bersiap untuk pergi. Di bawah perintah Hurong, lebih dari 10 sosok melompat, langsung masuk ke dalam arah besar. 10 angka di atas semuanya adalah pakar tingkat 6. Gerakan mereka sangat cepat, tiba di kedekatan pohon roh azure dalam sekejap mata. Namun, tepat pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Pohon roh azure tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang mempesona. Kekuatan esensi kayu tebal mengalir dari bawah tanah, melonjak ke tingkat di mana ia praktis akan meledak. Merasakan kekuatan esensi kayu yang begitu kental, ekspresi Hurong berubah drastis dan dia meraung dengan marah, cepat mundur. Kita jatuh ke dalam perangkap. Orang ini tidak ditipu sama sekali. Pada saat ini, kata-kata Yeyuan tiba-tiba melintas di benak Hurong, menyesal sampai ususnya menjadi hijau. Tetapi pada saat kritis semacam ini, dia tidak bisa dibiarkan berpikir terlalu banyak, membawa klan-klannya segera pergi. Namun, bagaimana pohon azure spirit mudah dikertak? Bagaimana masih ada tanda-tanda memudarnya pada tubuh pohon roh azure? Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Barisan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya siksa keluar dari pohon roh azure, terjalin menuju selusin angka lebih dengan kecepatan ekstrim. Ledakan Serangan ini, Hurong mengeluarkan semua kekuatannya. Untungnya, dia juga ahli tai enam tahap akhir. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan pohon roh azure, sedikit bertahan sedikit masih bisa dicapai. Serangan Hurong ini terbukti efektif, menunda tanaman merambat itu sejenak. Namun meski begitu, masih ada tiga atau empat klan dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah yang terjerat oleh tanaman merambat. Mereka bahkan tidak bisa berteriak-berteriak minta tolong dan tenggelam oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin Hurong masih berani tetap pada saat ini? Dia membawa klan yang tersisa dan menyerbu keluar dari Grand Array. Begitu keluar dari susunan besar, seluruh orang Hurong sudah kelelahan, langsung berlutut ke tanah. Bang! Tinju Hurong menabrak tanah dengan penyesalan dan kekesalan yang tak terkatakan. Melihat klan yang lain lagi, bagaimana masih ada jejak kegembiraan dari sebelumnya. Di klan Harimau, Ye Yuan perlahan membuka kedua mata dan menyemburkan napas panjang dari udara keruh. Esensi darah Kunpeng ini tidak bisa dibandingkan dengan darah naga yang disempurnakan pada akhirnya. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Ye Yuan menghela nafas. Kakak, bisakah kecepatan kultivasi Anda sedikit lebih lambat? Kecepatan Anda, saya tidak bisa mengejar bahkan dengan mencambuk kudaku. Di samping, White Light berkata dengan muram. Ye Yuan baru saja menyempurnakan esensi darah Kunpeng yang dikirim klan Rock dan langsung menerobos ke Laut Jiwa Tingkat 7. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu seorang tier 5, Taking Foam, ahli sekarang. Mengapa kamu mengatakan bahwa kecepatan kultivasi saya cepat? White Light berkata dengan marah, meskipun aku berhasil mengambil bentuk, perbedaan kekuatan di antara kita malah menjadi lebih besar. Lupakan saja, lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Kakak, mungkinkah kamu tidak khawatir sama sekali? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku memang cukup khawatir. Khawatir tidak ada satupun dari mereka yang akan kembali. Bab 667. Batuk, Batuk, apakah Tuan Ye ada di sini? Ye Yuan dan White Light sedang mengobrol ketika suara malu Hu Rong datang dari luar pintu. White Light memberi Ye Yuan tampilan yang aneh. Sangat jelas, ramalan Ye Yuan, sayangnya, terwujud sekali lagi. Masuk, Ye Yuan tampaknya tidak terlalu terkejut dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Setelah Hu Rong masuk, seluruh orangnya agak malu-malu dan tatapannya menghindar tanpa henti, tidak berani menatap lurus ke arah Ye Yuan. Wajahnya bahkan agak terbakar. Sebuah pembangkit tenaga listrik tiar enam tahap akhir agak seperti seorang gadis, malu untuk bertemu orang-orang saat ini, membuat rahang orang turun. Setelah masuk, Hu Rong tidak berbicara. Ye Yuan secara alami tidak akan membuka mulutnya terlebih dahulu. Sejenak suasana menjadi canggung. Akhirnya, masih Hu Rong yang tidak bisa menahan atmosfer canggung ini dan memecah keheningan, aku ingin tahu apakah Tuan Ye punya cara untuk dapat menangkap pohon roh azure. Mengucapkan kalimat ini sama dengan mengakui kesalahannya sebelumnya. Sebuah pembangkit tenaga listrik tiar enam menurunkan kepalanya ke seorang seniman bela diri tiar empat. Ini bukan adegan yang seharusnya muncul dalam keadaan normal. Jelas, Hu Rong sudah benar-benar tidak berdaya tentang pohon roh azure. Kekuatan pohon roh azure jauh melebihi imajinasinya. Tidak heran bahwa Lord Hu Yan juga menderita kerugian besar di tangannya. Ye Yuan memandang Hu Yan dan berkata dengan dingin, kamu harus ingat kata-kata yang aku katakan sebelumnya, kan? Wajah Hu Rong menunjukkan ekspresi berjuang. Fungsi pohon roh azure tidak hanya mampu mengobati luka Hu Yan. Kalau tidak, mengapa Hu Yan akan mengeluarkan harga yang begitu mahal untuk menangkapnya saat itu? Pohon roh azure adalah kayu roh surga dan bumi. Kekuatan esensi kayu sangat kuat. Karakteristik Cardinal Wood atribut adalah kehidupan. Terlepas dari apakah itu untuk manusia atau binatang iblis, itu memiliki aspek yang sangat bermanfaat. Dan pohon roh azure bahkan berbeda dari hutan roh biasa. Itu memiliki efek bergizi yang sangat besar pada jiwa surgawi seniman bela diri. Tingkat enam menerobos ke tingkat tujuh, ada penghalang besar. Itu adalah hambatan besar dari tiga ranah tengah menembus ke tiga ranah atas. Terlepas dari apakah manusia atau setan, ada banyak orang yang dihentikan oleh penghalang ini. Tingkat kesulitan ini jauh, jauh lebih sulit dibandingkan dengan kesulitan alam transformasi laut menerobos ke alam laut jiwa. Dan inti dari menerobos langkah ini adalah jiwa surgawi. Oleh karena itu, Hu Yan ingin menangkap pohon roh azure saat itu pasti untuk menerobos ke tingkat tujuh. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pohon roh azure begitu hebat. Bisa disebut benar-benar mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi. Poin ini, Hurong pasti juga sadar. Oleh karena itu, untuk membuatnya menyerah di pohon roh azure, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Ini, bisakah Mr. Ye berubah ke kondisi lain? Pohon azure spirit memiliki makna yang sangat besar bagi klan saya, dan kami benar-benar tidak dapat menghasilkan. Mr. Ye dapat menyatakan istilah lain. Bahkan jika harganya sama dengan pohon roh azure, tidak apa-apa, kata Hurong. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar dan berkata, pohon roh azure tidak berguna bagi saya. Tapi itu adalah item yang menyelamatkan jiwa teman saya. Jika Anda semua bersikeras pada pohon roh azure, maka pikirkan cara dirimu sendiri. Menuju sikap Hurong, Ye Yuan tidak khawatir. Bahkan arah penjara naga kayu tidak berdaya. The Dark Vientiger Clan sudah tidak punya trik lain untuk dimainkan. Karena itu, dia tidak khawatir tentang Hurong yang menolak menyerah. Selama dia tidak bergerak, Hurong bisa melupakan tentang mendapatkan pohon roh azure. Hurong sangat sedih saat ini. Dia sangat ingin menundukkan Ye Yuan dan memaksanya pergi menangkap pohon roh azure. Namun keberadaan White Light membuatnya sangat waspada. Kekuatan White Light tidak kuat, tapi garis keturunannya terlalu mulia. Untuk klan Harimau Dark Vient mereka, identitas White Light tidak jauh berbeda dari tuan mereka. Dan yang membuat Hurong paling takut adalah tentang apa yang terjadi pada hari itu ketika dia menemani White Light bersama-sama keluar daerah hutan gelap. Ketika White Light pergi dekat hutan gelap, aura yang memancarkan tubuhnya benar-benar bergema bersama dengan hutan gelap di jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, Cahaya Putih sendiri tidak tahu bahwa tidak ada setan di wilayah iblis terlarang dewa yang berani berjalan sedekat itu sama sekali. Untuk mengatakan bahwa Cahaya Putih tidak memiliki hubungan dengan di dalam sama sekali, Hurong tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kehilangan pohon roh azure, Hu Yan hanya akan kehilangan kesempatan untuk menjadi tier tujuh. Tetapi jika ada kecelakaan yang terjadi pada Cahaya Putih, klan harimau kegelapannya mungkin akan berisiko pemusnahan klan. Bagi nenek moyang binatang surgawi, mereka, klan yang lebih rendah dengan garis keturunan tidak murni ini, adalah eksistensi yang bisa dihapuskan sesuka hati. Poin ini ditentukan dari sebelum mereka dilahirkan. Jika bukan karena kasus ini, bahkan jika Raja Harimau muncul, atas dasar apa ia, Hurong, harus begitu hormat terhadap seorang junior. Nenek moyang binatang surgawi lahir bangga. Ini, baiklah, tapi kamu harus berjanji padaku untuk merawat luka kakak Hu Yan. Berjuang untuk waktu yang lama, Hurong masih membuat keputusan sulit ini. Karena dia mendapati bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap bocah tier 4 ini sama sekali. Latar belakangnya terlalu sulit. Sendiri memiliki garis keturunan ras naga yang menakutkan, bahkan memukul dewa naga hingga kepala babi, dan bahkan merupakan saudara lelaki baik yang baik hidup atau mati dari dewa harimau, yang mulia. Orang seperti itu, yang di antara klan iblis berani memprovokasi. Ye Yuan menganggup dan berkata, yakinlah tentang hal itu. Cairan sekering azure spirit heart secara alami akan membagikan kepada kalian beberapa. Hurong merasa dagingnya sakit ketika dia menganggup dan berkata, baiklah, kesepakatan. Tunggu, aku tidak pernah mengatakan kesepakatan. Apakah kamu lupa kata-kata yang aku katakan sebelumnya? Ye Yuan berkata dengan dingin. Hurong membeku dan tidak bisa menahan untuk mengingat kata-kata Ye Yuan terakhir kali. Ekspresinya menjadi lebih buruk. Ye Yuan mengatakan bahwa jika mereka datang untuk menemukannya lagi, dia akan menaikkan harganya. Ini, Tuan Ye, kamu dan Lord Tiger Lord adalah saudara baik seumur hidup dan mati dan juga dianggap sebagai tamu terhormat klan harimau. Kami sudah merencanakan selama 10 tahun demi pohon azure spirit ini. Kehilangan pohon roh azure sudah kehilangan vitalitas yang sangat besar bagi klan harimau kita. Jika kamu mendaftar lagi syaratnya. Hurong menunjukkan pandangan yang sulit tetapi mengalihkan pandangan memohon ke arah cahaya putih. Light Light berkata dengan geram, Kamu, orang ini, benar-benar pelupa. Pada hari itu ketika kamu ingin merugikan kakak, apa yang aku peringatkan padamu? Hurong tidak bisa menahan berkeringat ketika dia mendengar, diam-diam memprotes ketidakadilan di dalam hatinya. Bukannya aku ingin memprovokasi dewa besar ini, tapi dia menuntut harga selangit. Selain itu, klan harimau diplot selama 10 tahun untuk pohon roh azure. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan harapan tanpa mencobanya? Yeyuan berkata, Karena wajah cahaya putih, aku tidak akan mempersulitmu. Ini adalah daftar obat roh. Kamu ambil dan bantu aku menyiapkannya. Hurong sangat gembira ketika dia mendengar dan berkata, hanya menyiapkan beberapa obat roh. Klan harimau saya masih memiliki beberapa kekuatan di wilayah iblis terlarang dewa. Mempersiapkan beberapa obat roh bukanlah hal yang sulit. Yeyuan hanya tersenyum. Setelah Hurong memeriksa daftar itu, senyum di wajahnya langsung menjadi kaku. Obat-obatan roh dalam daftar memiliki setumpuk besar yang ditulis dengan padat. Di antara mereka bahkan ada cukup banyak sehingga dia bahkan belum pernah mendengar nama-nama itu sebelumnya. Beberapa obat semangat tier 5, beberapa obat semangat tier 6, apalagi kuantitas yang diminta agak sedikit. Ini. Ini hanya perampokan. Apa, baru saja, kamu masih mengatakan bahwa tidak ada yang sulit. Menyesal begitu cepat, Yeyuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Hurong berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Jelas menyadari bahwa bocah ini adalah perampok hebat, mengapa dia masih membual. Sekarang, itu luar biasa. Dia tidak bisa menamparkan mulutnya sendiri, kan? Terlebih lagi, dengan kepribadian bocah ini, jika dia menolak, dia mungkin akan melakukan sesuatu. Hahaha, teh tidak masalah. Aku, aku akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan. Hurong berkata dengan canggung. Bab 668 banding 668. Emosi Yeyuan seperti ini. Orang lain memberinya satu unit penghormatan, ia akan mengembalikan mereka sepuluh. Jika Hurong tidak berulang kali membuat hal-hal sulit baginya saat itu, tidak hanya dia tidak akan menempatkan Hurong dalam situasi yang canggung sekarang, dia bahkan akan memberikan satu atau dua pointer kepada Hu Yan setelah memperlakukannya untuk membantunya menerobos ke tier 7. Tapi sekarang, semuanya alami dari meja. Sebenarnya, apa yang Yeyuan buat Hurong persiapkan adalah terutama obat-obatan roh untuk memperbaiki pil Icehet 5 Revolusi. Meskipun Yeyuan telah memperoleh Icehet Tranquil Lotus, obat-obatan roh yang diperlukan untuk pil Icehet 5 Revolusi sangat jarang. Yeyuan belum berhasil mengumpulkan mereka. Ketika itu terjadi, memanfaatkan kesempatan ini, Yeyuan bisa mengumpulkan obat-obatan roh ini di klan Harimau dan memeras sejumlah sementara dia berada di sana. Di mana perasaan tidak melakukan ini. Tapi Yeyuan tidak pergi untuk menangkap pohon roh Azure segera. Dia menunggu Hurong dan meminta sejumlah besar materi lagi, dan hanya keluar dari pengasingan setelah bermain-main sendirian di kamarnya selama dua hari. Setelah meninggalkan pengasingan, Yeyuan menemukan sekelompok besar orang di sekitar pintu masuknya. Mereka semua ahli tingkat enam. Sangat jelas, anggota klan Harimau klan Darkvian ini semua menunggunya untuk pergi ke Fenaro bersama untuk menangkap pohon roh Azure. Selain itu, beberapa dari mereka masih membawa luka-luka pada mereka. Itu jelas disebabkan oleh menangkap pohon roh Azure terakhir kali. Yeyuan memutar matanya dan berkata, tidak perlu untuk begitu banyak orang. Semua beristirahat di rumah. Hurong, kamu akan membawa tiga hingga lima orang. Selesai berbicara, Yeyuan juga tidak peduli dengan reaksi semua orang, membawa cahaya putih dan pergi segera. Hurong tidak berdaya dan hanya bisa memilih beberapa klan yang kekuatannya paling kuat dan diikuti setelahnya. Pesta itu datang ke daerah semangat sekali lagi. Adegan di depan mata mereka tanpa sadar membuat ekspresi mereka berubah secara drastis. Pohon roh Azure dikelilingi oleh cahaya biru yang indah, menyerang Arai besar tanpa henti. Di bawah serangan Azure Spirit Tree, Grand Arai sebenarnya memiliki perasaan terlatih-tati di tepi. Kekuatan Azure Spirit Tree ini sebenarnya menakutkan sampai sejauh itu. Hurong dan yang lainnya semuanya menarik nafas dingin. Mengingat adegan itu hari itu, mereka masih memiliki rasa takut yang masih ada. Heh, sepertinya pohon roh Azure ini sudah hanya selangkah lagi untuk menerobos. Kekuatan-kekuatannya mungkin jauh lebih menakutkan daripada Puncak Tier 6. Jika bukan karena Arai kayu naga-naga pemenjaraan yang memiliki efek menahan pada dirinya, Grand Arai Puncak Tier 6 belaka kemungkinan akan masih tidak berdaya melawannya. Meski begitu, Arai besar ini tidak dapat bertahan lama juga, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Beberapa orang di sampingnya memandangnya seperti melihat monster. Orang ini sangat tenang. Orang harus tahu bahwa Ye Yuan sendiri hanyalah Tier 6. Menghadapi Puncak Pohon Roh Azure tingkat 6, dia sebenarnya tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takut. Apakah orang ini tidak peduli dengan apapun? Untuk menghadapi tontonan seperti itu dan menjaga wajah yang lurus, selain tidak peduli tentang apapun, itu hanya bisa karena kekuatannya sendiri sudah kuat sampai tidak perlu takut. Pemahaman Ye Yuan terhadap benda-benda spiritual surga dan bumi ini sama sekali bukan apa yang bisa dibayangkan orang-orang klan Harimau kegelapan. Di seluruh alam surgawi, tidak ada yang layak ditempatkan di sampingnya juga. Pengetahuan dan pengalamannya di bidang alkimia tidak hanya terbatas pada tanaman obat tingkat rendah itu. Mr. Ye, cepat bertindak. Aku takut Grand Arai hampir tidak bisa bertahan lagi. Hurong tidak bisa menahan diri dari desakan. Arai penjara naga roh kayu sudah terhuyung-huyung di ambang kehancuran dan bisa dilanggar oleh pohon roh azure kapan saja. Bagaimana mungkin Hurong masih dalam mood untuk mendengarkan Ye Yuan mendesah dengan kagum pada azure spiritris di sini. Ye Yuan menganggup dan dengan santai mengeluarkan botol kecil. Di dalam botol ada beberapa barang seperti bubuk. Taburkan bubuk ini ke tubuhmu. Tanaman merambat itu secara alami tidak akan datang dan melecehkan kalian, kata Ye Yuan. Apakah, apakah ini dapat diandalkan? Anggota Dark Vientiger Clan melihat bubuk di botol kecil dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Dia telah menyaksikan kecakapan dari tanaman merambat itu. Bahkan kekuatan tier 6 seperti dia tidak bisa menahan diri. Sebotol kecil bubuk bisa melindungi tanaman merambat itu. Bukankah lelucon ini terlalu besar juga? Ye Yuan meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, Jika kamu percaya diri untuk dapat menghindari tanaman merambat itu, kamu dapat memilih untuk tidak menaburkannya. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Tanaman merambat itu bisa mengeluarkan racun yang bisa merusak jiwa surgawi. Setelah terjerat, itu adalah kematian. Ekspresi beberapa orang semuanya berubah ketika mereka mendengar. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa tanaman merambat ini sebenarnya mampu mengeluarkan racun. Bukankah pohon azure spirit ini mampu mengeluarkan fluida sekering azure spirit? Mengapa masih bisa mengeluarkan racun? Tapi ekspresi Hurong menjadi khawatir dan dia berkata, Tidak heran. Tidak heran. Setelah kakak besar Hu Yan kembali, dia menjadi putus asa dan lembam, dan bahkan tidak bisa berbicara. Ternyata dia benar-benar ditimbulkan oleh racun pohon roh azure ini. Saat itu, setelah Hu Yan kembali, dia hanya mengatakan beberapa kata, tangkap azure spiritri. Selamatkan aku. Sejak itu, dia juga tidak pernah bangun lagi. Namun, ketika dukun di klan memeriksa tubuh Hu Yan, mereka tidak dapat menemukan alasannya sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa jiwa surgawi Hu Yan rendah semangat dan lembam. Jelas, dia menderita luka yang sangat parah. Hanya dengan tidak ada alternatif lain, klan Harimau meletakkan arai pemenjaraan naga kayu, berencana untuk menangkap pohon roh azure dalam satu pukulan. Siapa tahu itu masih gagal pada tahap terakhir. Ye Yuan berkata, bagaimana benda spiritual surga dan bumi semacam ini mungkin tidak memiliki ukuran es in the hall. Racun dari pohon roh azure bernama Poison Salt Racellus. Ini secara khusus menargetkan jiwa surgawi. Menggunakan biasa metode hanya tidak bisa mendeteksinya. Setelah pohon roh azure mencapai batas hidup dan mati, itu mampu memaksa racun jiwa jejak keluar dari tubuhnya dan membiarkan udara diisi dengan racun ini di mana-mana. Racun ini tidak memiliki warna atau bau dan sangat sulit untuk dijaga. Mungkin, kepala klan Hu Yan pasti telah memaksanya masuk ke dalam krisis saat itu. Akibatnya, dia malah jatuh ke dalam perangkap sendiri. Meskipun Ye Yuan belum pernah bertemu Hu Yan, dia menduga penyakitnya sudah lama. Mendengar Hurong berkata demikian pada saat ini, secara alami tidak jauh. Racun jiwa jejak ini adalah alat kartu truf dari pohon roh azure. Itu sangat hebat. Jika seseorang tidak terbiasa dengan pohon roh azure, sangat mudah untuk menyerah pada langkah itu. Tapi benda surgawi dan surgawi semacam ini sangat langka untuk memulai. Berapa banyak yang benar-benar memahaminya. Namun, Ye Yuan juga tahu bahwa sekali pohon roh azure memaksa racun jiwa jejak keluar dari tubuhnya, kekuatannya juga akan sangat berkurang. Untungnya, tempat ini adalah fena roh atribut kayu. Saat ini, tidak hanya kekuatan pohon roh azure pulih ke keadaan puncaknya, itu bahkan maju selangkah lebih maju. Sekarang, jika Hu Yan datang lagi, pohon roh azure tidak perlu menggunakan langkah kartu truf ini sama sekali. Beberapa orang terkejut dengan terkejut setelah mendengarkan kata-kata Ye Yuan. Pohon roh azure ini benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Jika pohon roh azure juga menggunakan langkah ini pada hari itu, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri, dan semua harus mati di sini. Untungnya, kekuatan mereka tidak cukup kuat dan tidak bisa memaksa pohon roh azure untuk menggunakan langkah pamungkasnya sama sekali. Itu saja yang kumiliki, terserah kamu semua untuk menaburkannya. Grand Arai tidak bisa bertahan lebih lama. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang dengan kalian. Jika kalian masih tidak bergerak, aku-aku akan masuk sendiri. Ye Yuan berkata dengan tidak sabar. Furong tahu bahwa tuan kecil ini tidak boleh terpancing dan diperintahkan dengan wajah serius, katakan pada kalian semua untuk memercikan, lalu memercikan. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Setelah beberapa orang mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap kekuatan pohon azure spirit. Tapi itu justru karena agar mereka bahkan kurang percaya diri dalam bubuk Ye Yuan ini. Tetapi dengan perintah Hurong, mereka hanya bisa bertindak sesuai dan menaburkan sedikit bubuk pada tubuh mereka sendiri. Bedak itu membawa aroma yang sangat menyengat, membuat mereka merasa pusing dan mata mereka kabur untuk sementara waktu. Bubuk ini beracun, tetapi toksisitasnya tidak tinggi. Cukup terbiasa sebentar saja. Kalian semua tidak mengedarkan kekuatanmu untuk mengusir racun itu. Kalau tidak, menanggung sendiri konsekuensinya. Orang-orang ini baru saja akan mengedarkan keterampilan mereka untuk memaksa racun keluar ketika kata-kata Ye Yuan sudah tiba. Ekspresi Hurong berkedip tanpa henti ketika dia berkata, Mengapa? Mengapa kamu baik-baik saja? Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan dingin, Karena aku tampan. Bab 669 Ye Yuan tampan, tapi itu pasti bukan karena dia tampan sehingga tidak ada reaksi. Tapi Ye Yuan secara alami tidak akan memberitahu mereka tentang masalah dia memiliki kayu magnet asal magnet. Racun sedikit ini tidak dianggap banyak oleh para ahli tingkat 6. Bertahan sedikit, dan itu akan berlalu. Hanya saja mereka masih memiliki sikap curiga terhadap efek bubuk ini. Ketika mereka memasuki Grand Array, masing-masing dari mereka berdiri di dekat mereka dengan kekuatan penuh, takut tanaman merambat yang terjalin ke arah mereka. Tapi Ye Yuan berjalan dengan sangat percaya diri, berjalan dengan susah payah ke jajaran Grand Array. Ketika mereka mendekati pohon Roh Azure, anggota klan Harimau Dark Vien menemukan bahwa tidak hanya anggur itu tidak mengganggu, mereka juga menghindari seperti wabah. Melihat adegan ini, beberapa orang ini akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak membual. Dia memiliki kemampuan asli. Tidak heran bocah tiar 4 berani membanggakan tanpa malu-malu dan datang untuk menangkap pohon Roh Azure. Hanya sebotol kecil kekuatan menyelesaikan hal yang memberi mereka, para ahli tingkat 6 ini, sakit kepala besar. Kakak, kekuatanmu ini benar-benar ajaib. Tanaman merambat itu benar-benar mengabaikan kita. Light-light mendecahkan lidahnya dengan heran juga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, segudang hal di dunia memperkuat dan menangkal satu sama lain. Memang benar pohon Roh Azure ini tangguh. Tapi ada beberapa hal yang dia takuti. Bubuk ini disempurnakan dan dibentuk dengan rusak kelahiran rumput sebagai timbal dan mencampurkan bersama beberapa bahan lainnya. Namanya Dear Bird Powder, tepatnya salah satu hal yang ditakuti pohon semangat Azure. Peringkat rusak kelahiran rumput tidak tinggi, hanya tier 5. Tapi begitu racunnya masuk, Azure Spirit Tree, itu akan seperti wabah, mengekang kekuatan esensi kayu di tubuhnya. Tanaman merambat ini semua adalah tubuh anak-anak Azure Spirit Tree dan secara alami sangat takut terhadap aroma Dear Bird Powder. Hurong dan klan semua bingung mendengarkan di samping. Bukankah ini Ye Yuan mengerti pohon Roh Azure sedikit terlalu banyak? Logika segudang hal di dunia saling menguatkan dan menangkal, siapapun mengerti. Tapi siapa yang bisa mengetahui musuh alami pohon Roh Azure, objek yang jarang terlihat seperti ini? Mungkinkah bocah ini menjadi kamus hidup? White Light mengacungkan jempolnya dan mendesah dengan kagum, kakak adalah kakak. Benar-benar mengesankan. Ye Yuan memarahi sambil tertawa, apakah ini hari pertama Anda mengenal saya? Apa hal kecil ini hitung? Hurong dan klan saling bertukar pandang, semua merasa sangat terdiam. Masalahnya daripada klan harimau yang didirikan selama 10 tahun dan tidak menyelesaikan, Ye Yuan menyelesaikannya dengan sebotol bubuk. Ini juga tidak masuk hitungan. Lalu hal apa yang bisa dianggap luar biasa di mata Ye Yuan? Hampir mendekati tubuh utama pohon Roh Azure. Kalian semua sedikit berhati-hati. Rangkaian nadaroh ini sudah benar-benar ditempati oleh pohon Roh Azure. Tentakelnya dapat meluas ke setiap sudut. Dalam beberapa saat, kalian membantu saya untuk ikat tubuh anak-anak ini. Aku akan berurusan dengan tubuh utama, Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu berurusan dengan badan utama. Mata Hurong berubah menjadi piring lebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Hurong tahu bahwa kemampuan Ye Yuan tidak kecil dan harus dapat menahan sebagian besar energi pohon Azure Spirit. Tetapi menurut pandangan Hurong, serangan utama masih membutuhkannya untuk melakukan. Bagaimanapun, kekuatan Ye Yuan terlalu sedikit. Tapi apa yang sedang terjadi sekarang? Mengapa sebaliknya dari bayangannya? Aku ingin membiarkanmu pergi. Tapi apakah kamu lawannya? Pohon Azure Spirit menyerang Green Array dengan semua kekuatannya sekarang. Tubuh anak-anak ini bergantung sepenuhnya pada insting untuk bertindak. Setelah tubuh utama kembali ke indranya, itu juga tidak berguna tidak peduli seberapa kuat rusak kelahiran ini, Ye Yuan berkata dengan dingin. Hurong terdiam oleh pertanyaan itu. Dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melakukan serangan balik di depan pohon Roh Azure sama sekali. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Sebentar lagi, semakin besar keributan yang kalian semua adakan, semakin baik. Tarik perhatiannya dan serahkan sisanya padaku. Kakak, berhati-hatilah. White Light berkata dengan prihatin. En, tenang, aku akan baik-baik saja. Selesai berbicara, Ye Yuan melompat, mendekati ke arah tubuh pohon Roh Azure dengan kecepatan ekstrim. Dengan ini, Hurong dan yang lainnya tidak lagi santai seperti sebelumnya. Masing-masing dari mereka meningkatkan kewaspadaan mereka seperti menghadapi musuh besar. Pendekatan cepat Ye Yuan akhirnya mengejutkan pohon Roh Azure. Tapi pohon Roh Azure tidak memperhatikan Ye Yuan. Itu hanya mengirim semua tanaman merambat untuk berjalin menuju Ye Yuan, sementara itu sendiri terus menyerang Grand Array. Di matanya, Ye Yuan bocah tiar empat ini, juga tidak jauh berbeda dengan semut. Namun, konsep arus angin Ye Yuan dirilis sepenuhnya, menghindari tanaman merambat yang sangat cekatan, dan masih menuju pohon Azure Spirit dengan kecepatan tinggi. Pada saat pohon Roh Azure bereaksi, Ye Yuan kurang dari seribu kaki jauhnya dari tubuh utama pohon Roh Azure. Jarak seribu kaki hanyalah sekejap mata untuk Ye Yuan saat ini. Dengan ini, pohon Azure Spirit akhirnya menganggap Ye Yuan seperti semut ini dengan serius dan berhenti menyerang Grand Array. Itu menempatkan fokusnya pada Ye Yuan. Dengan Azure Spirit 3 menggeser fokusnya ke sini, Array besar akhirnya menjadi lega dan langsung menekan cahaya biru Azure Spirit 3 ke bawah. Meski begitu, dengan kekuatan Azure Spirit 3, itu masih banyak untuk berurusan dengan Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat tubuh utama memancarkan cahaya biru cemerlang sekali lagi. Setelah itu, tanaman merambat yang tak terhitung merobek tanah, membanjiri seluruh bentangan ruang. Bahkan jika teknik gerakan Ye Yuan ada di puncak, itu juga tidak mungkin untuk menagih di tempat tanpa celah. Di depan Ye Yuan sekarang seperti tembok tinggi. Tidak peduli bagaimana itu berusaha, itu juga tidak dapat melompat. Alis Ye Yuan berkerut sedikit. Melambaikan tangan, teratai api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya, membungkus Ye Yuan dengan erat. Begitu lotus api itu muncul, mereka membakar tanaman anggur itu tanpa ragu-ragu. Api sudah menjadi esensi api tier 5 saat ini. Kekuatan kobaran apinya sangat menakutkan. Tanaman merambat itu semua tubuh anak-anak Azure Spirit 3 dan juga hanya sekitar kekuatan tier 5. Tetapi dalam hal atribut, cleansing sandal flame lotus sepenuhnya menahan tanaman merambat itu. Itu hanya untuk mendengar suara berderak yang berasal dari tanaman merambat itu. Mereka dibakar menjadi abu oleh api esensi Ye Yuan dengan sangat cepat. Tapi sakit kepala adalah bahwa daerah ini adalah vena roh atribut kayu. Tanaman merambat itu benar-benar rumput yang tidak bisa terbakar oleh api padang rumput, tumbuh lagi dengan angin musim semi. Mereka tumbuh dengan heboh, kemudian mereka dibakar seluruhnya oleh firi tanpa ampun sesudahnya. Hurong dan yang lainnya juga sangat sibuk saat ini, terlibat dalam pertempuran dengan tanaman merambat itu. Tapi keributan beberapa orang mereka di sini juga tidak sebesar apa yang disebabkan Ye Yuan saat dijumlahkan. Meskipun beberapa orang ini semua ahli tingkat 6, menghadapi tanaman merambat yang tumbuh dengan hirup ikuk, mereka bingung apa yang harus dilakukan juga. Awalnya, pohon roh Azure menempatkan fokusnya pada Hurong mereka semua. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih punya waktu untuk mengganggu Hurong, beberapa orang itu. Dia langsung menempatkan semua energinya pada Ye Yuan. Dengan ini, tanaman merambat di sisi Hurong kehilangan kendali, membuat tekanan pada mereka berkurang secara tiba-tiba. Hurong tidak bisa menahan diri terperangah dengan mulutnya menganggak ketika dia melihat keributan besar di sisi Ye Yuan. Apa dia terkejut bukan bahwa Ye Yuan memiliki api esensi, tetapi bahwa tingkat kontrol Ye Yuan terhadap api esensi telah mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan jika seniman bela diri biasa memiliki api esensi, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya sejauh benar-benar mengisolasi serangan anggur juga. Selanjutnya, tempat ini adalah Fenaro Atribut Kayu. Bahkan jika api esensi biasa bisa menghentikan tanaman merambat, itu juga tidak mungkin untuk membakar mereka menjadi abu secara instan. Api esensi ini juga tidak sederhana. Ria muda ini benar-benar terlalu menakutkan. Hanya saja kecepatan Ye Yuan juga melambat oleh tanaman merambat yang tumbuh dengan hirup pikuk ini. Jarak seribu kaki itu tidak mudah untuk bergegas. Bab 670 banding 670. Langkah Ye Yuan maju sangat lambat tetapi bergerak sangat solid. Pada hamparan Fenaro ini, kekuatan esensi kayu pohon azure hampir tak terbatas. Oleh karena itu, ia bisa mengerahkan tanaman merambat untuk menyerang Ye Yuan tanpa akhir. Tapi api esensi Ye Yuan tampaknya tidak terbatas juga. Tidak peduli berapa banyak yang datang, Ye Yuan masih bisa membakar semuanya. Memanfaatkan api esensi ketingkat ini, pengeluaran energi esensi Ye Yuan juga sangat cepat. Tapi datang ke sini saat ini, Ye Yuan membuat persiapan yang cukup dan mengisi cukup banyak pil obat. Pada saat ini, dia minum pil dengan gila, tidak ada khawatir energi es mengering. Pada saat ini, kekuatan memurnikan sandal secret flame yang kuat terwujud tanpa keraguan. Tanaman merambat yang tak tertandingi itu langsung dibakar bersih oleh cleansing sandal secret flame. Kecepatan pembakaran ini benar-benar jauh lebih kuat daripada kebakaran esensi TR5 biasa. Api membakar kecerdasan setelah berevolusi. Kekuatan cleansing sandal secret flame secara alami menjadi lebih kuat dibandingkan dengan kebakaran esensi TR5 biasa. Ini, misalnya, arai besar dikendalikan secara sadar oleh orang-orang versus beroperasi secara otomatis. Kekuatannya benar-benar berbeda. Dengan segera, Yeyuan melintasi jarak 500 kaki dan semakin dekat ke tubuh utama Azure Spirit Tree. Tiba-tiba, pohon roh Azure merambat di sekitar Yeyuan mundur seperti air mineral. Sepertinya itu benar-benar ketakutan oleh Yeyuan. Di sisi hurong, tekanan berkurang sangat sekarang. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Sepertinya pohon roh Azure tidak bisa bertahan lagi. Yeyuan ini benar-benar luar biasa tangguh, untuk benar-benar dapat membunuh sampai pohon roh Azure membuang helm dan mantel suratnya. Tuan Hurong, apa yang dia lakukan? Mengapa dia tidak bergerak? Ya, kesempatan yang sangat menguntungkan, bagaimana orang bisa membiarkannya lewat begitu saja? Setelah tanaman merambat mundur, Yeyuan tidak melanjutkan pengejaran kemenangan. Sebelumnya, dia masih maju ke depan. Tetapi pada saat ini, dia berhenti sepenuhnya, membuat anggota klan Harimau Dark Vien sangat bingung. Kamu kepala babi, pohon Azure Spirit adalah kayu roh tier enam puncak. Bagaimana bisa begitu mudah untuk berurusan dengan tutup mulutmu dan aduk keributan yang lebih besar, membuat pohon roh Azure menjadi sedikit lebih terganggu, dan kamu semua akan memberikan pahala. Cahaya putih tiba-tiba meraung. Kecepatan white light sangat cepat. Bola bali antar tanaman anggur dilakukan dengan mudah. Tanaman merambat itu tidak bisa menangkap sosoknya sama sekali. Hati Hurong dan yang lainnya mengencang ketika mereka mendengar ini. Kekuatan di tangan mereka meningkat beberapa bagian lagi. Mereka semua mengerti bahwa itu telah mencapai momen kritis pada saat ini dan harus mati-matian. Yeyuan berdiri di sana tanpa menggerakkan otot, tetapi bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, tekanan Yeyuan saat ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Hanya Yeyuan yang tahu bahwa aspek yang paling kuat dari pohon roh Azure bukanlah merambat tanaman merambat, tetapi serangan jiwa surgawi yang sama sulitnya dengan hantu. Pohon roh Azure untuk seniman bela diri seperti sepotong harta langka. Karena itu bisa menyuburkan jiwa surgawi seniman bela diri, membantu seniman bela diri untuk menembus dunia. Tapi juga, pohon roh Azure tentang serangan jiwa surgawi juga sama menakutkannya. Mengabaikan racun jiwa tanpa jejak yang ditimbulkan oleh Huyian, tubuh utama pohon semangat Azure bahkan bisa mengeluarkan sejenis zat yang tidak berwarna, tanpa aroma, dan tanpa bentuk, yang secara khusus menyerang jiwa dewa seni bela diri. Cara semacam ini agak mirip dengan seni mistik jiwa dewa bela diri manusia, tetapi juga agak berbeda. Karena pohon roh Azure tidak memiliki jiwa surgawi. Metode serangan semacam ini, baru saja lahir dengannya. Tapi metode serangan semacam ini bahkan lebih sulit untuk dipertahankan daripada serangan jiwa surgawi, apalagi bahwa pohon roh Azure di depannya ini adalah keberadaan tier 6. Ye Yuan berada di gigi penuh pada saat ini, sepenuhnya terbenam di jantung seperti alam jantung monolit. Jejak gelombang di sekitarnya tidak dapat lepas dari persepsinya. Kedatangan Ye Yuan menangis ringan, sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dengan kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini, dia tidak bisa menahan serangan semacam ini sama sekali. Jadi dia hanya bisa menghindar. Mengenai karakter emas dan manik-manik hitam itu, Ye Yuan dengan serius tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Serangan meleset dari target setiap kali, pohon Azure Spirit melepaskan serangan hirup pikuk. Wind Thunder Art Suttling Light Extreme Ye Yuan dilepaskan ke batas, terus bergerak di daerah yang luas, menghindari serangan pohon roh Azure. Tapi Ye Yuan tidak melarikan diri dalam kekacauan tanpa tujuan. Dia bergerak maju secara bundaran dengan sadar. Poin ini, mungkin bahkan pohon roh Azure tidak memperhatikan. Pohon roh Azure tidak hanya objek spiritual surga dan bumi, tetapi juga objek tanpa kecerdasan. Hanya saja itu sudah jelas membuka kunci kebijaksanaan yang berkembang sampai sekarang. Selain itu, inteleknya agak tinggi. Hurong mereka semua mengaktifkan susunan besar yang ingin menjebak pohon roh Azure, tapi malah direncanakan dan disergap oleh pohon roh Azure, dan hampir sepenuhnya dimusnahkan. Dari titik ini, orang bisa mengetahui seberapa tinggi kecerdasan pohon roh Azure itu. Ia merasa kecewa pada saat ini bahwa semut yang dipandang paling bawah sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Kali ini, pohon roh Azure benar-benar menjadi cemas. Tiba-tiba, pohon roh Azure menghentikan serangan jiwa surgawi terhadap Yeyuan. Pada saat yang sama, beberapa hal yang samar-samar tampak mulai muncul di udara. Sekarang saatnya, Yeyuan telah memahami waktunya sejak lama. Tepat ketika pohon roh Azure hendak melepaskan langkah pamungkas terakhirnya, melemparkan racun jiwa jejak ke udara, Yeyuan mi kecepatannya ke batas. Pada saat yang sama, Yeyuan mengaktifkan garis keturunan Kunpeng di tubuhnya dengan hingar-bingar. Ditambah dengan Wind Thunder Extreme Light Suttling Art, kecepatannya segera melonjak sangat tinggi. Dalam sekejap mata, Yeyuan tiba di dekat bagian depan tubuh utama Azure Spirit Tree. Tidak pasti kapan, Yeyuan memiliki selusin jarum perak di tangannya. Dia menembakkan mereka ke posisi akar pohon roh Azure tanpa ragu pada saat ini. Hah, hah, hah. Hurong dan yang lainnya tiba-tiba terengah-engah. Saat itu, kulit kepala mereka semua kesemutan. Aura yang sangat berbahaya datang dari udara, membuat masing-masing dari mereka menahan napas. Tapi aura berbahaya ini lenyap tanpa jejak di bawah selusin Yeyuan karena jarum perak. Hurong melihat ke arah pandangan belakang itu di kejauhan, tatapannya penuh dengan ketakutan. Pria muda ini terlalu kuat. Azure Spirit Tree yang membuat seluruh klan Harimau meremas-remas tangan mereka benar-benar dikunci olehnya seperti ini. Tuan Hurong, Sang Azure, pohon roh Azure ditangkap. Seorang anggota klan bertanya dengan agak tidak percaya. Hurong menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tentu saja. Jika dia tidak tertangkap, kita sudah akan mati sekarang. Tidak perlu meragukannya. Kakak berkata bahwa dia bisa menangkapnya, berarti dia pasti bisa menangkap. Light Light memiliki tampilan bangga seperti pohon roh Azure ini ditangkap olehnya. Hurong dan yang lainnya mendekat. Melihat beberapa jarum perak dimasukkan ke dalam area akar pohon, mereka tidak dapat menahan kagum. Benar-benar sulit untuk membayangkan bahwa pohon mengjulang besar seperti itu benar-benar dikunci oleh beberapa jarum perak kecil. Saat mereka berbicara, pohon besar yang mengjulang ke awan ini benar-benar menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menjadi pohon kecil seukuran tepi mangkuk dengan sangat cepat. Pohon roh Azure berkultivasi ke tingkat seperti ini, mengubah ukuran secara alami semudah menjungkir balikkan tangan seseorang. Dia tertabrak oleh roh sealing needle saya. Kekuatan esensi kayu di dalam tubuhnya sudah sulit untuk bermanufar, kata Ye Yuan dengan dingin. Kalau bukan karena melihat dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak akan berani percaya bahwa puncak pohon spirit level 6 Azure sebenarnya ditundukkan oleh pemuda tiar 4. Hurong menghela nafas dengan kagum. Dia bisa dikatakan memiliki cakrawala diperluas hari ini. Pohon roh Azure yang bahkan kepala klan Huyan tidak bisa melakukan apa-apa sebenarnya dikalahkan di tangan Ye Yuan begitu saja. Ye Yuan baru saja akan berbicara ketika ekspresinya sangat berubah. Aura yang menakutkan datang dekat dari jauh dalam sekejap, menuju ke arah mereka. Kecepatan itu tak terbayangkan cepat.